Jajaran Kepolisian Sektor Tungkal Ilir berhasil menangkap dua orang pelaku pencurian kendaraan bermotor yang kera beraksi di Kuala Tungkal. Seteorang terpaksa dihadiahi timah panas lantaran melawan pada saat penangkapan. Dua pelaku pencurian sepeda motor ini beraksi di jalan beringin atau tepatnya di belakang kantor Satpol PP Tanja Barat. Pencurian terjadi pada Minggu Malam 23 Februari 2020. Dari penelusuran tim Jajaran Polsek Tungkal Ilir, dua pelaku tersebut ditangkap pada hari Rabu 3 Maret lalu. Pelaku yang ditangkap yakni Dede, 19 tahun, warga Parit 4 Darat, Kelurahan Tungkal 2, dan Bede, 46 tahun, warga Desa Sebau, Kejamaatan Tungkal Ilir. Pelaku diamankan saat tengah mengendarai sepeda motor di jalan Mandunggal 1, Kelurahan Tungkal 2. Dimana pada saat itu yang bersangkutan mengendarai kendaraan bermotor jenis Yamaha Aerox, sesuai dengan ciri-ciri kendaraan yang digunakan pada saat melakukan curanmor. Setelah dilakukan interogasi, pelaku mengakui bahwa benar dirinya telah melakukan curanmor bersama seorang bernama Bede. Dari keterangan tersebut, selanjutnya jajaran Polsek Tungkal Ilir langsung melakukan penangkapan terhadap pelaku Bede di gudang Engli yang beralama di Desa Semau. Saat akan ditangkap, pelaku Bede ini berusaha melakukan perlawanan sehingga terpaksa dilumpuhkan dengan timah panas oleh petugas. Di lokasi penangkapan ditemukan satu unit sepeda motor Honda Beat warna hitam. Nomor rangka dan nomor mesinnya sesuai dengan laporan polisi yakni sepeda motor milik korban yang hilang. Kejadian pencurian kendaraan motor yang terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Februari jam setengah 10 malam di jalan Manunggal, jalan Beringin. Saat itu ada masyarakat melaporkan terjadinya pencurian kendaraan motor dengan barang bukti kehilangan SPM jenis Honda Beat. Kemudian kita tidak lanjutnya dengan melakukan serangkaian upaya penyelidikan untuk mencoba mencari tahu orang-orang yang diduga sebagai pelaku tidak pidana pencurian kendaraan motor tersebut. Dan syukur Alhamdulillah pada tadi malam 3 Maret kurang lebih jam 8 kita menemukan dan menangkap satu orang yang diduga sebagai tersangka bersama inisial BD. Kemudian kita tidak lanjutnya dengan mencari. Saat ini kedua pelaku dan barang bukti dua unit sepeda motor diamankan di Mapol, Sek Tungkal, Ilir. Kedua pelaku dikenakan pasal 363 KUH pidana dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara.